Intro Hai hai, kita bertemu lagi dalam channel ilmupedia.id Kali ini kita akan mendalami teka-teki yang memicu perdebatan bahkan kebingungan para ilmuwan seantero dunia ini Pasalnya, tidak setiap hari para ilmuwan menemukan spesies manusia baru Namun itulah yang terjadi pada tahun 2004 ketika para arkeolog menemukan sejumlah fosil yang masih terawat di Gua Liangboa, Pulau Flores, NTT Indonesia Ukuran spesies manusia baru yang pendek ini membuatnya dijuluki Hobbit Flores Nama kondangnya adalah Homo Floresiensis Yang mengejutkan, para peneliti percaya bahwa spesies ini bertahan hingga akhir zaman estrakir sekitar 18.000 tahun yang lalu Segera setelah temuan itu dipublikasikan pada tahun 2004 lalu dalam jurnal Nature Tafsiran tentang kerangka Hobbit ini menuai perdebatan sengit di antara antropolog dan ahli biologi evolusi dunia Tak hanya menuai perdebatan berbagai temuan terbaru, malah melahirkan pertanyaan baru yang terus menyimpan misteri Hobbit kuno malang itu bahkan dianggap bukan merupakan spesies baru manusia Tetapi Homo sapiens atau leluhur manusia yang abnormal Namun sebagian besar ilmuwan tetap meyakini Hobbit Flores sebagai spesies baru yang tidak sama dengan manusia Seperti apakah perdebatan para ahli seputar Homo floresiensis atau Hobbit Flores ini? Simak ulasan berikut ini Halo teman-teman, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya Melalui channel ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu Ilmopedia.id akan menyajikan beragam ulasan pilihan Berupa topik yang sedang hangat, peristiwa unik, berita, review buku atau film Dan tips-tips jitu yang dapat membantu kamu merayakan kehidupan Oh iya satu lagi, lewat channel ini sesuatu yang berat dan sulit Akan lebih mudah dimengerti karena kami menarasikannya dalam bahasa yang sederhana Video-video ilustrasinya juga dapat membantu kamu lebih cepat memahami sesuatu Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Ayo dukung kami dengan subscribe, komen dan bagikan Terima kasih Perdebatan pertama yakni apakah manusia hobbit adalah bagian dari spesies sapiens manusia atau jenis spesies tersendiri Fosil kerangka manusia kecil yang ditemukan di sebuah gua kapur di Flores Manggarai tahun 2003 lalu Memicu kontroversi senggit setelah sebuah makala menyebut Bahwa makhluk yang tenar sebagai manusia hobbit Flores itu adalah manusia modern yang menderita sindrom Down Sindrom ini merupakan kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah Dan kelainan fisik tertentu seperti berperawakan pendek Namun, sekelopo kecil imluan menentang temuan tersebut Mereka berpendapat bahwa tulang tersebut adalah milik manusia modern yang memiliki anatomi abnormal Jadi menurut mereka, hobbit Flores merupakan bagian dari spesies manusia yang menderita sindrom Down Namun, klaim tersebut ditentang oleh sebagian besar para ahli Selain karena tidak bisa membuktikan si hobbit menderita Down Sindrom Profesor Dean Folt dari Florida State University bahkan menyebut klaim tersebut tak berdasar Karena menurut dia, tak ada satupun kesamaan homo floresiensis dengan manusia atau homo sapiens Kerangka manusia hobbit yang ditemukan di Flores memang berbeda dari sapiens seumumnya Kepalanya cuma sebesar jeruk bali Sedangkan volume otaknya hanya sekitar 125 cc Jauh lebih kecil dari volume otak manusia sebesar 1300 cc Tingginya pun berbeda dengan tinggi manusia yang rata-rata berkisar antara 160 sampai 170 cm Setelah dirangkai, tinggi hobbit Flores tak sampai 100 cm Untuk itulah para ahli menamainya dengan sebutan hobbit Flores Hal ini diperkuat dengan analisis tahun 2007 yang dilakukan oleh Tokeri Ia mengungkapkan bahwa tulang pergelangan tangan homo floresiensis memiliki sangat sedikit kesamaan struktural dengan manusia modern Dan lebih sepanding dengan hominim dan simpansi awal Tuan ini kemali memberikan bukti kuat bahwa hobbit Flores merupakan spesies terpisah dari manusia Menurut Tokeri, mereka kerdil karena proses evolusi yang disebut dua visme pulau Ketika suatu spesies semakin kecil untuk mengurangi kebutuhan makanannya di pulau yang kekurangan sumber daya Situs penggalian di liang buah yang dipenuhi dengan sisa-sisa gajah kerdil dan komodo purba menambah kepercayaan pada teori ini Yang kedua, apakah warga desa sekitar liang buah yang berperawakan pendek keturunan hobbit kuno? Pertanyaan ini juga membuat para ilmuwan pusing tujuh keliling Keberadaan manusia modern kerdil berukuran kurang dari 150 cm di dusun Rampasasa Yang tinggal di dekat gua hobbit ditemukan semakin memperuncing perdebatan Di sana, banyak ditemukan manusia pendek seperti hobbit Flores Namun peneliti Arkenas meyakini Homo floresiensis adalah spesies purba yang telah punah Dan tidak memiliki kaitan dengan manusia kerdil dari dusun itu Sebaliknya, pendapat berbeda disampaikan tim dari Universitas Gajah Mada Yang dipimpin almarhum Profesor Dr. Teoku Jacob Hasil penelitian mereka mengungkapkan Warga Rampasasa memiliki hubungan erat dengan Homo floresiensis Menurut mereka, temuan kerangka di liang buah adalah manusia modern Yang terkena penyakit sehingga tubuhnya kerdil Mereka menduga, manusia flores itu adalah salah satu subspesies Homo sapiens ras australomelanesid Penelitian UGM kemudian ditentang oleh sebuah makalah baru yang ditertibkan di Jurnal Science Artikel yang ditulis Richard A. Green, seorang ahli biologi komputasi Memeriksa materi genetik dari kelompok kerdil di dusun Rampasasa modern Mereka menguji apakah DNA hobbit tetap hidup pada orang-orang modern bertubuh pendek ini Singkat cerita, jawabannya adalah tidak Setelah melihat dengan cermat, para peneliti tidak melihat satupun bukti kandungan gen hobbit Dalam tubuh warga desa Rampasasa Penelitian gen ini sekaligus mempertahankan teori bahwa manusia hobbit Adalah spesies baru yang tidak bisa disamakan dengan manusia Fosil pertama Homo floresiensis ditemukan pada 2003 di kedalaman sekitar 6 meter Dari hasil analisis menggunakan teknik radiokarbon Para peneliti meneliti beberapa batuan arang di sekitarnya Dengan asumsi bahwa usia batuan itu sama dengan tulang belulang hobbit Hasilnya, batuan diperkirakan berusia 11.000 tahun Namun sejak itu, para ilmuwan terus menggali liang buah Untuk mencari sisa fosil manusia purba Dan juga untuk memahami geologi gua besar tersebut Dari hasil penggalian terbaru Para ilmuwan menemukan bahwa pebatuan arang dari 2003 Terletak di lokasi yang lapisan sedimennya sudah tersapu Dan digantikan oleh batuan lebih muda Menggunakan beberapa metode berbeda Mereka kemudian mengukur usia batuan serta lapisan tanah Yang tergandung dalam lapisan sedimen tempat fosil Homo floresiensis ditemukan Hasilnya, lagi-lagi bertentangan dengan penelitian pertama Penelitian terakhir menunjukkan bahwa batuan dan tanah itu Berusia antara 100.000 hingga 50.000 tahun Penemuan ini akhirnya memecahkan kebingungan para peneliti Tentang usia hobbit flores yang ditemukan di liang buah Salah satu pertanyaan kunci yang belum pasti dijawab hingga saat ini Adalah penyebab manusia hobbit punah Apakah kehadiran manusia modern Homo sapiens mengakhiri kehidupan hobbit? Seperti kepunahan Neandertal di Eropa dan Asia sekitar 40.000 tahun yang lalu? Salah satu ahli yang meyakini kepunahan hobbit akibat ulah manusia adalah Ianta Tersal, paleoantropolog dan kurator emeritus di American Museum of Natural History Ia berpandangan meskipun tidak ada bukti langsung dari liang buah Yang menunjukkan interaksi dengan manusia modern Hobbit flores mungkin telah berpapasan dengan manusia dengan konsekuensi saling menghancurkan Menurut dia, ada pola di mana jenis-jenis Homo purba yang telah hidup Dengan sangat baik untuk waktu yang sangat lama Menghilang segera setelah Homo sapiens muncul Berbeda dengan Tersal, ilbawan lain memilih untuk menunda kesimpulan Dan terus meneliti tentang kepunahan hobbit flores Sejak penemuan awal, setidaknya enam hobbit tambahan telah digali di dalam gua Para antropolog biologi telah bergumul dengan berbagai masalah Mulai dari bagaimana mereka pertama kali bermigrasi ke Indonesia Alasan ukurannya yang kecil Hingga perdebatan soal apakah mereka memenuhi syarat sebagai spesies baru Misteri lain juga masih menyelimuti Homo floresiensis Seperti bagaimana hubungan hobbit purba itu dengan manusia purba lainnya Hingga gini, misteri itu belum terjawab oleh para ahli Meski demikian, penemuan fosil hobbit flores Tetap menjadi penelitian prioritas di abad ini Jawaban yang ditemukan lewat berbagai penelitian Justru mendapatkan pertanyaan-pertanyaan baru yang belum terkuak Atau, jangan-jangan hobbit flores adalah bukti kebenaran Tentang legenda setan kurcac yang dikenal dengan gemar mencuri itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!